Dan siap tenang buat seizin bacakan, siap tenang mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saking istimewanya perintah sholat, ini kan kita rajaban ya? Betul kan? Yang namanya peristiwa terbesar, yang namanya isra' mi'arat adalah mendapatkan mandat perintah sholat. Perintah apa? Bapak ibu lihat di dalam Al-Quran ketika Allah nyuruh. Contoh, besok di bulan Ramadan Allah nyuruh gak buat orang beriman puasa. Besok di bulan Ramadan, buat orang yang beriman Allah nyuruh gak puasa Ramadan? Nyuruh! Lihat ayatnya! Al-Baqarah 183 Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikum siang. Disuruh gak kita puasa Ramadan? Disuruh gak puasa Ramadan? Buat mereka yang sudah mampu pada jalannya, disuruh gak untuk hajian dan umrohan ke Mekah? Disuruh gak? Mana ayatnya? Turun ayat Al-Baqarah 196 Atimul hajjah wal umro talillah Allah nyuruh kita puasa Ramadan? Allah dirintahkan, turun ayat Al-Baqarah 183 Allah nyuruh kita untuk hajian dan umroh, turun ayat Al-Baqarah 196 Bu, Pak, Allah nyuruh gak kita buat sholat? Allah nyuruh gak buat kita sholat? Tapi berbeda dengan hajian, berbeda dengan puasa untuk mandat sholat Baginda Rasul diundang langsung oleh Allah Lewat peristiwa Isra dan Mia Isra dan Mia Contoh, contoh, contoh Bapak presiden kita siapa? Siapa? Yang ngomong lu lho bukan gua Siapa? Saya gak mau bicara ghibah nih Intinya, presiden kita yang kita akui sekarang Bapak Jo Ternyata Jangan jajian dirubah-ubah nama orang Udah kita lagi ngaji nih Contoh Dapat undangan dari presiden RI Undangan Dapat apa? Undangan Orang rumpin diundang Dapat undangan dari presiden Diundang Supaya jam 7 pagi Sudah harus nyampe di istana Jam 7 pagi Sudah harus nyampe di istana Itu saking bahagia Mendapat undangan presiden Pertama Undangannya difoto Selesai difoto Ditaruh di status whatsapp Betul apa gak? Undangannya disimpan Hari haknya Disuruh datang jam berapa tadi? Jam 2 Mungkin gak? Dari rumpin berangkatnya jam 6 pagi Mungkin gak? Bisa jadi dari malam udah nginep di Jakarta Betul apa gak? Disuruh datang jam 7 pagi Dari jam 3 yang perempuan udah nyalon Kenapa? Biar pengen di depan presiden Ntar bisa selfie-an Kecik kampek Naik mobil bis Hasilnya Perfect Habis Itu buat sekedar menghadap Bapak presi Menghadap bapak presi Sementara lewat Isra'mi aras Baginda rasul diundang Dan mendapatkan mandat Perintah sholat Perintah sholat Yang mau nanya kira-kira Yang ada disini Banyak gak punya masalah dalam hidup? Punya gak masalah dalam hidup? Utang-utang? Makanya di dalam Al-Quran Tadi saya bacakan Apa artinya? Fadkuruni Maka ingatlah kamu kepada aku Allah jawab Bapak Ibu Jawaban amarnya ini Al-Qurkum Pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu Caranya ketika kita punya masalah Lagi rameh dengan virus Corona Buat orang beriman Ikhtiar harus Tapi jangan parno dan salting Akalagi guru kita takut mati Orang kaya mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Orang biasa Mati Bapak-bapak Mati Ibu-ibu Mati Anak muda Mati Adik-adik Mati Pak Lurah Mati Semua bakalan kembali kehadapan 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 Yuk malam hari ini Lewat acara Rajaban Tolong jangan gelisah Tolong jangan parno Ikhtiar dan waspada harus Tapi kita sebagai orang beriman Percaya gak sama Al-Quran? Yakin gak sama kebenaran Al-Quran? Makanya Allah ngasih cara Caranya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu Wahai sekalian orang-orang yang ber Beri Beriman apa gak sama Allah? Beriman gak sama Al-Quran? Beriman gak dengan adanya hari akhirat? Beriman apa gak? Punya masalah apa gak? Allah nyurista'inu Minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah Bisa beri wassalat Dengan cara sabar dan solat Sabar dan solat Jadi jangan curhat di Facebook Punya masalah curhat di Facebook Galau tingkat rumpin Dengan cara sabar dan solat Dengan cara sabar dan solat berapa waktu? Berapa waktu? Ini udah tau ada dampak virus corona Mohon maaf takut ia solat ogah Malah berani Lima-limanya bablas Solat subuh Salat 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 Isya Hiduran Loh mbak didi ya cara gitu Yang mana orangnya Dek Adek Adek Jawabnya pake logika Boleh jawab pake logika boleh Hari dirumpin Kambing makan apa enggak Orang rumpin makan apa enggak Hari dirumpin kebok makan apa enggak Orang rumpin makan apa enggak Hari dirumpin kebok tiru tidur apa enggak Orang rumpin kalau capek tidur apa enggak Hari dirumpin orang beriman denger adan berangkat solat apa enggak Kebok solat apa enggak Tapi kalau orang rumpin gak solat sama dengan siapa Halo, halo Kedengeran saya ngomong Kedengeran saya ngomong Kedengeran saya ngomong Ibu, 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 ibu mau kemana Mbak Umbang mau kemana Kemana, kemana manita Ini udah cukup segini aja nih Cukup Terusin jangan nih Saya lihat baru setengah jeng Saya aja yang jauh belum Terusin jangan nih Sampai jumpa